Intro Jadi kita pikir why that's an important message gitu buat especially young parents like us Kalau kita tuh harus always be responsible untuk mengajar anak kita to be beautiful not just on the outside gitu Tapi juga harus secara harus bagus on the inside Kalau anak saya sih yang saya suka dia anaknya pede banget sih Dia gak peduli orang lain tuh nganggap dia aneh apa enggak Pokoknya, maju terus gitu Mungkin kalau dari aku sih anakku tuh dia udah pernah takut tuh 5-4 Maksudnya ya, itu yang memang yang aku coba tahun yang aku coba dari kecil sih Jadi dia tuh dari tahun itu gak pernah kayak kalau coba makanan tuh ya coba aja gitu Kalo gak suka udah dia kemohon, nah mama 5-5-5-4 sebenarnya baru awal tahun ini ya dimulai sebenernya udah lama banget kita berdua tuh pengen punya bisnis bikin jadi kita berdua ceritanya dulunya kerja di bank we met like 2006 ya udah cukup lama kita kerja di bank terus kita pengen banget ya bisnis of our own but actually at the end yang pertama kali came up with the idea untuk masuk ke kids fashion itu sebenernya dari kita jadi waktu itu dia bilang eh kita start new bikin baju sebenernya kalo spesifiknya kenapa kids fashion buat kita sih anything ya itu kayaknya cute banget gitu kan karena kita dua-dua baru punya anak nih jadi kayaknya kalo ngeliat baju anak-anak tuh ih lucu banget sih semua juga pengen dibeli cuma kalo kepadakan ya ampun harganya gitu kan jadi kayaknya gak apa beli gitu dan marketnya juga ada gitu kan anak kecil kan bertumbuhnya pesat ya jadi kayaknya ganti baju juga harus sering-sering gitu loh jadi yaudah gimana kalo kita coba yang bikin kita susah sama membagi waktu ya membagi waktu anak-anak dan kita 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 Buat kita as a seller, or even untuk bayar